Yang berikutnya adalah favorit semua orang, Money Haze. Money Haze adalah tayangan Netflix yang paling banyak ditonton di Perancis, Italia, Argentina, Chile, Brazil, dan Portugal. Serial ini juga memiliki basis penggemar yang signifikan di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Turki. Welcome to Cameo Project! Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung! Cus! Kelewat! Balik lagi di Nginfo! Bersama gue, Steve Patinama. Dimana disini gue akan bagikan seputar info-info yang menarik, yang menyegarkan, dan juga menghibur! Dan di Nginfo kali ini, gue akan bagikan 5 series atau film terbaik di Netflix. Nih, buat yang di rumah aja, wajib tahu nih, series yang terbaik di Netflix ini apa nih? Ini film yang terbaik di Netflix, apa saat ini ya? Ini dia. Yang pertama, ada The King Eternal Monarch. The King Eternal Monarch menceritakan kisah fantasi dua dimensi yang berbeda antara Republik Korea dan Kerajaan Korea yang terhubung lewat sebuah pintu. Dalam cerita itu, Lee Minho memainkan peran sebagai Ligon, raja modern dengan kekuatan untuk melakukan perjalanan melintasi pintu dimensi ke dunia yang berbeda. Penulis naskah The King Eternal Monarch adalah Kim Yoon Suk. Karyanya selalu berhasil membuat sebuah drama mencapai rating tinggi. Seperti Secret Garden tahun 2010, The Hairs 2013, Goblin 2016, dan Descendants of the Sun 2016. Lee Minho sempat mengikuti wajib militer yang membuatnya rehat sejenak dari dunia hiburan. Drama Korea The King Eternal Monarch ini adalah drama comeback-nya Lee Minho. Kabarnya The King Eternal Monarch ini memecahkan rekor drama Korea dengan rating tinggi di episode yang pertama. Kok ya? Yang kedua ini adalah sebuah film. Extraction. Di sini abang gue, Chris Hemsworth, memerankan sebagai Taylor Rake, seorang pembunuh bayaran yang tak kenal takut yang menerima misi berbahaya. Yaitu menyelamatkan seorang anak dari gangster India bernama Ovi yang diperankan oleh Rudraks Jaiswal, yang diculik oleh kriminal kelas kakap dari Bangladesh. Sayangnya misi tak berjalan mulus. Polisi tutup seluruh kota sehingga menyulitkan Taylor membawa Ovi ke India. Tapi sejarah panjang Taylor yang kehilangan anaknya membuat berusaha untuk tetap menyelamatkan Ovi meskipun resiko tertangkap sangat besar. Film ini merupakan kolaborasi anggota Marvel Cinematic Universe yang didalamnya ada Sam Hargrave yang baru pertama kali menjadi sutradara. Namanya dikenal sebagai koordinator aksi untuk beberapa film Marvel seperti Deadpool 2 dan Avengers Endgame. Di dalamnya juga ada Joe Russo sebagai penulis naskah sekaligus produser. Dan tentunya abang gua Chris Hemsworth yang pernah bermain sebagai Thor. Ada banyak yang bisa kita lihat dari film ini. Aksi tingkat tinggi, koreo actionnya yang akrobatik, bahkan shot-shotnya yang menarik. Dan ada juga satu scene di mana ada one shot itu selama 12 menit di pertengahan cerita. Kokil nggak tuh? Yang ketiga ada sex education. Otis yang diperankan oleh Asa Butterfield adalah remaja yang tidak populer di sekolahnya dan memiliki keterlambatan dalam hal seksual. Berbeda dari remaja sebayanya di Inggris. Tapi uniknya, Otis memiliki pengetahuan tentang masalah seksual melebihi teman-temannya. Karena ibunya adalah seorang psikolog seks. Serial Netflix yang hadir dalam format 10 episode ini juga memiliki visual yang sangat enak dipandang. Sex Education memiliki tampilan warna-warni alat tahun 80-an, tapi bersetting di jaman sekarang. Meskipun tentang seks, tapi serial ini mempunyai humor yang menarik di setiap episode. Jadi untuk para penonton selain mendapatkan edukasi, juga dapat terhibur. Selain berisi tentang informasi seksualitas, Sex Education ini juga memiliki pesan-pesan moral yang bagus. Dari semua permasalahan remaja yang ditampilkan selama 10 episode di situ, dapat ditarik pesan bagaimana kita bisa menerima jati diri kita masing-masing. Berikutnya ada Itaewon Class. Itaewon Class diadaptasi dari webtoon populer di Korea yang memiliki judul yang sama. Sesuai dengan webtoonnya, drama ini mengusung genre youth friendship. Mengisahkan tentang Park Saeroyi yang diperankan oleh Park Seo Joon yang berambisi untuk mendirikan franchise restoran berama Danbam karena luka masa lalunya. Dalam usahanya itu, ia dibantu oleh beberapa orang. Salah satunya, Joye Seo yang diperankan oleh Kim Dami yang menjabat menjadi manajer Danbam. Membangun bisnis yang disadari rasa ingin balas dendam tentu saja nggak segampang yang dipikirkan oleh Park Saeroyi. Meski sudah bermimpi membangun Danbam selama 7 tahun, nyatanya Park Saeroyi ini nggak terlalu paham caranya berbisnis. Ini membuat ia sering mengalami kegagalan dalam langkah dan berusaha. Dalam series ini, pemilihan soundtrack dan penyanyinya selalu dipersiapkan dengan serius dan harus sejalan dengan cerita yang disajikan. Bagi penggemar Park Seo Joon, bener nggak tuh gue nyebutnya? Park Seo Joon, cepetin aja biar nggak kelihatan salahnya gitu. Nah, buat penggemar dia ini adalah ini comeback-nya dia setelah dia rehat selama 1 tahun. Yang berikutnya adalah favorit semua orang, Money Heist. Money Heist adalah tayangan Netflix yang paling banyak ditonton di Perancis, Italia, Argentina, Chile, Brazil, dan Portugal. Serial ini juga memiliki basis penggemar yang signifikan di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Turki. Money Heist memang bukanlah tayangan original Netflix. Serial ini diproduksi oleh fan cover media yang awalnya ditayangkan di antena 3 saluran TV Spanyol. Di episode pertamanya pada 2 Mei 2017, menarik 4,5 juta penonton di saluran Spanyol Antena 3. Tapi saat seri ini berlanjut, jumlah penontonnya anjlok. Sang kreator film, Alex Pina, awalnya menyebut serial ini Los Desahuciados atau The Outcast yang berarti orang-orang terusir. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas karakter utama sebenarnya masyarakat terbuang dengan latar belakang kriminal. Nama itu kemudian diubah menjadi La Casa De Papel yang berarti rumah kertas agar sesuai dengan naskah perampokan The Royal Mint, gedung pencetak uang kertas. Salah satu produsernya, yaitu Jesus Colmenar, melihat Alex Pina, sang kreator serial ini, sedang mengenakan kaos dengan tulisan Tokyo. Colmenar pun mengatakan bahwa nama itu bisa menjadi nama karakter yang bagus. Topeng yang dikenakan geng perampokan La Casa De Papel ini terinspirasi dari seniman Spanyol bernama Salvador Dali. Ketika Salvador Dali masih hidup, banyak karyanya yang diciptakan selama gerakan di Zurich pada awal abad ke-20, yaitu tentang menolak masyarakat kapitalis modern. Semua filosofinya selaras dengan para perampok di La Casa De Papel. Lagu Bella Ciao yang berasal dari Itali ini dipilih karena memiliki rasa entemik yang dibutuhkan pada saat adegan. Selain itu juga, lagu Bella Ciao ini memiliki sejarah sebagai lagu yang paling sering dinyanyikan oleh para demonstran antifasis di Italia pada saat Perang Dunia ke-2. Nah itulah tadi 4 serial terbaik di Netflix dan 1 film dari abang gue. Ya, silahkan kalian langsung nonton aja. Yang belum langganan, langsung langganan. Ini bukan promonya Netflix di Cameo Project. Tidak ada. Dia tidak kasih uang ke kita. Tapi ini kita cuma sharing aja. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi di rumah aja. Oke, kalau gitu gue setipatin sama pamit undur diri. Gue bakal balik lagi di nginfo selanjutnya yang pasti bakal lebih seru lagi, lebih berbobot lagi, lebih berguna lagi untuk kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax